Pelayanan terhadap masyarakat di Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, sempat terhambat. Akibat kepala desanya Ade Hidayat meninggal dunia, dan untuk mengantisipasi kebutuhan di pemerintah desa, Bupati Bandung Barat mengangkat Saipul Anwar menjadi salah satu kepala seksi di Kecamatan Cipongkor sebagai pejabat kepala Desa Mekarsari. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena Saipul Anwar dialihkan mengisi jabatan di BPBD Bandung Barat, sehingga kembali dilakukan pengisian pejabat kepala desa Mekarsari. Kali ini yang dipercaya menduduki jabatan tersebut adalah Ade Nurjaman, dan prosesi pelantikan dilakukan oleh Kecamatan Cipongkor, Deddy Rohendi. Dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara pelantikan. Dalam acara tersebut juga dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK E. Kurnia di Aula Waterboom Jejajawai Mekarsari. Acara dihadiri oleh BPMD Bandung Barat, Muspika, BPD, Toko Masyarakat, dan unsur lainnya. Dalam sambutannya, Camat sempat merasa kesal kepada perangkat desa Mekarsari, karena pada saat dilakukan pelantikan tersebut hanya dihadiri oleh beberapa perangkat desa. Dalam sambutannya, Deddy berpesan kepada seluruh perangkat desa untuk mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat. Hal itu karena perangkat sudah diberikan haknya yaitu honor yang memadai. Dan kepada pejabat kepala desa yang baru yang mengucapkan selamat bekerja dalam membenahi desa Mekarsari, tidak lupa ia pun menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepala desa yang telah meninggal dunia, dan ia pun mendoakan semoga almarhum mendapat tempat yang dirudai Allah SWT. Menurut pejabat kepala desa Mekarsari, Adenur Jaman, menyatakan, meliau akan memimpin desa Mekarsari dan akan memaksimalkan tupoksinya untuk menjalankan jabatannya sebagai kepala desa Mekarsari, dan siap untuk mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat. Kepala desa Mekarsari, Adenur Jaman, Jerayan Mekarsari, Mekarsari kemudian kami, dan terima kasih atas percayaan yang diberi kepada kami. Bersama ketemuan kami akan melaksanakan tugas dengan selik Youtubein, melaksanakan, dan mensinergikan, antara visi-visi desa dengan visi-visi Kepala desa Mekarsari, dan Jatua Support. Kami mulai di tahap tiga, Kami akan melaksanakan apa yang diamanatkan oleh APBD dan PEDES yang sudah menjadi komitmen bersama antara tokoh masyarakat dan komunitas desa, itulah yang mungkin akan kami laksanakan. Dari Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor, Agi Dodi dan Dudik Koto, Hadas TV mengabarkan.